Sobat netkom, siapa yang THR-nya udah cair? Traktir dong! Istilah THR atau Tunjangan Hari Raya pertama muncul di Indonesia pada April 1951. Nah, di zaman Presiden Soekarno saat itu, fokusnya adalah meningkatkan kesejahteraan Pamoperaja alias PNS. Salah satu bentuknya, berupa pemberian tunjangan di akhir bulan pada bulan Ramadan. Saat itu, para PNS menerima besaran THR antara 125 hingga 200 rupiah. Di masa pemerintahan kolonial Belanda, untuk memenuhi kebutuhan jelang lebaran, para pegawai pabrik dan buru kasar mengandalkan limpahan upah dari sebuah kontrak kerja yang belum dimulai. Istilahnya, persekot. Di Amerika Serikat, THR lebih dikenal dengan bonus hari raya atau bonus liburan. Biasanya, pengusaha akan memberikan bonus tersebut satu kali di akhir tahun.